Halo teman-teman, selamat datang di Gracious Creatures Ini adalah video youtube pertama gue Dan karena banyaknya request di tiktok ya Dan banyaknya nanya juga Isopot ini tuh apa sih bang? Jadi langsung aja kita buat videonya Dimana gue akan jelasin kurang lebih Tentang isopot itu secara umum ya Dari isopot ini hewan apa Hewan makannya apa Gimana caranya bernafas Dan hal-hal lainnya seputar isopot Isopot ini Dia ini adalah crustacea teman-teman Dia merupakan atropoda Yang memiliki subfilm Crustacea Dimana dia ini Seperti yang diketahui, kerabat sama udang Pitings dan juga lobster Isopot sendiri terbagi dalam Dua alam untuk spesiesnya Ada isopot yang hidup di darat Dan juga ada isopot yang hidup di lautan Isopot yang ada di lautan Biasanya dia hidup di tanah-tanah laut Dan biasanya Dia ini bekerja sebagai Seekor Prasit yang biasa Bisa aja masuk di mulut hewan laut Atau juga sebagai Atau pengurai Yang biasa berada di dasar lautan Yang akan mengurai Macem-macem sampah organik di lautan Nah Karena Yang bisa kita pelihara Dan lebih gampang buat dipelihara Pastinya adalah isopot darat ya Karena isopot laut Butuh suhu yang amat dingin Untuk bisa dipelihara Isopot darat sendiri Dia ini merupakan Krustasea juga sama Yang hidupnya di darat Dan Mereka ini Bekerja Di lingkungan Sebagai seorang Dari tripe por juga Atau pengurai Dan mereka bukan Seekor Parasit ya Jadi di lingkungan Di ekosistem Biasanya di sekitar kita Di bawah tanah Atau di bawah Dondong kering Banyak ada isopot yang hidup Dan mengurai makanan Dan limba-limba organik Yang ada di situ Jadi seperti yang kita ketahui Isopot ini Punya peranannya Banyak banget ya Buat lingkungan Nih Gue kasih unjuk Di bawah Lumut yang gue punya Ada spesies isopot Yang Suka banget Sama-sama Lingkungan yang lembab Nih Tuh banyak kan Ini adalah spesies Nagurus nanus Nah Isopot sendiri ini Punya banyak banget Macem spesies Dan setiap spesies ini Punya beberapa Kebutuhan yang berbeda-beda Tergantung dengan Kondisi lingkungan mereka Karena isopot ini kan Ada yang dari Perancis Ada yang dari Indonesia Juga ada Dari Thailand Dari Macem-macem tempat Di Amerika Eropa Semuanya ada Dan mereka bekerja Untuk satu hal yang sama Yakni Untuk memecah Pendungan-pendungan organik Yang ada di lingkungan Beberapa contoh Spesies isopot Yang ada di darat Misalnya kayak Armadilidium Genus Porcellionides Genus Porcellio Genus Cubaris Yang biasa ada Di Indonesia Ada Dan juga Di Taiwan Dan juga Ditambah lagi Macem-macem Genus Dan spesies isopot Yang pastinya Lucu-lucu Karena udah banyak Yang mulai pelihara isopot Jadi Lama-kelamaan Mulai muncul Mutasi-mutasi Morfologi Yang Warnanya macem-macem Jadi Untuk isopot Yang hidup di daerah sendiri Mereka ini Bernafas Menggunakan Paru-paru pleopoda Paru-paru pleopoda Ini apa? Paru-paru pleopoda Ini adalah Paru-paru Yang ada di bagian Ventralnya Atau bagian bawah Badan si isopot ini Kalau kalian bisa lihat Paru-paru pleopoda Ini Ada di bawah Bagian pleon Nanti gue kasihun juga gambarnya Bagian pleon Dari anatomi Si isopot itu sendiri Paru-paru pleopoda Ini terdiri dari Ada semacam kantong udara Dan juga Semacam insang Dimana Akan terjadi Pertukaran Oksigen Gitu ya teman-teman Dari udara Dengan gas-gas lain Yang udah gak diperluin Secara osmotik Atau secara osmosis Kurang lebih begitu Jadi ada pertukaran Gas Yang Dilakukan oleh kantong-kantong udara Di paru-paru pleopoda Dan juga Oksigen yang baru Ini diserap oleh Insang Kurang lebih Insang Dalam tanda kutip Yang ada di Badannya Makanya Oleh karena itu Dalam ngerawat isopot ini Perlu disediakan tempat Yang lembab Jadi isopot ini Bisa bernafas Dengan lega Sambil juga ada Pertukaran gas yang Terjadi di badannya Karena Kalau cuma satu doang Misalnya Cuma Insangnya Cuma Basah doang Tapi dia gak ada Pertukaran udaranya Nanti Maha jadi masalah Dan isopotnya Maha Bisa mati Benernya yang gampang sih Ini ya Patokannya Kita Kasih aja Gradasi kelembapan Kalau kita mau ngerawat isopot Jadi ada sisi yang basah Kayak disini Diisi yang lembut-lembut Dan juga ada sisi yang lebih kering Cuma ini gak terlalu Kelihatan kering sih Karena Emang isopot Spesies ini Suka banget sama yang lembab-lembab Jadi lebih bagus Kalau kita kasih Gradasi kelembapan Ada beberapa Tempat yang basah Ada beberapa tempat Juga yang lebih kering Nah Sekarang Setelah kita bahas Tentang gimana Cara isopot itu Bernafas tadi Kita akan bahas Gimana kurang lebih Cara set up kandang Si isopot itu sendiri Disini Gue ada isopot Spesies armadilium Gestroy Dan ya Kita kasih unjuk aja Gue kasih unjuk Gimana kurang lebih Cara kita Set kandangnya Oke Ini Secara Umum aja Kurang lebih Yang tadi Setelah gue bilang Kita harus selalu Sediain Tunggu Kita harus selalu Sediain Sisi lembab Dari isopot Dimana Dimana Isopot ini Bisa bernafas Dan melakukan Pertukaran udara Gitu ya Dan Disisi lembab Berarti Kita harus sediain juga Sisi yang lebih kering Disini Disini Sisinya Kita isi Dengan daun-daun kering Dimana Daun-daun kering ini Merupakan makanan utamanya Dari si isopot Jadi Selalu Sediain daun-daun kering Dimana Isopot ini Bisa makan Dan Tempat mereka Bersembunyi juga Untuk Tambahan Tempat mereka Sembunyi Kalian bisa Sediain Kayak Kayu rentek Kayu rentek Ini Biasanya Banyak Lekukan Lekukan Atau juga Kayu yang Udah Mula lapuk Mereka ini Suka Makanin Kayu lapuk Karena Kayu lapuk Kurang Banyak Tersedia Mungkin Kalau di alam Ada banyak Cuma Kalau di sekitar Lekukan Perkotaan Itu Kurang Banyak Kalian bisa Kayu rentek Yang penting Kalian selalu Sediain Daun kering Sebagai Makan Utama Dari Sopot Ini Si Bunjuk Ya Mereka Suka Sembunyi Di bawah Kayu rentek Ini Ini Yang putih Putih Namanya Springtail Nanti Saya Buat Video Menjelaskan Selanjutnya Tentang Springtail Itu Apa Tapi Mereka Suka Baat Di bawah Kayu rentek Ini Buat Sembunyi Dan Ngejaga Kelembapan Mereka Untuk Substrate Sendiri Sendiri Untuk Substrate Sendiri Kalian bisa Pakai Kokopit Atau Engga Campuran Antara Kokopit Dan Kacing Pupuk Kacing Atau Pupuk Bekas Cacing Jadi Kayu Tanah Yang Difermentasi Buat Cacing Makan Dan Akhirnya Tanah Jadi Punya Banyak Nutrisi Dari Cacing Tambahan Juga Kalau Kalian Emang Punya Semacam Tanah Atau Pupuk Yang Benutrisi Lebih Baik Pakai Itu Sih Gak Apa Bagus Karena Kokopit Ini Kan Gak Terlalu Banyak Kendoan Nutrisinya Lebih Baik Kalau Kalian Pakai Pupuk Cacing Lebih Banyak Atau Rasionya Pupuk Cacing Dibanyakin Karena Dulu Gue Lebih Sering Pakai Kokopit Dan Gak Ada Masalah Cuman Alangkah Lebih Baik Kalau Kita Pakai Yang Lebih Bagus Lagi Kan Jadi Isopot Bisa Tumbuh Lebih Baik Juga Makanya Kalau Bisa Punya Pupuk Cacing Atau Mungkin Tanah Lain Ada Pupuk Ya Ada Unsur Zat Haranya Dan Nutrisi Nutrisi Lainnya Pakai Itu Aja Nah Sekarang Sekarang Kita Akan Bahas Tentang Makanan Dan Suplementasi Dari Isopot Itu Sendiri Ini Kelakannya Terlalu Banyak Karena Pada Umumnya Isopot Ini Kan Makan Daun Daun Kering Dan Sisa Sisa Sampau Organik Shading Hewan Kulit Ari Hewan Yang Udah Dilepas Atau Mungkin Hewan Hewan Yang Mati Mereka Bakal Makan Cuman Kalau Kondisinya Kita Pelihara Ataupun Gue Mulai Ngembang Biakin Juga Kalau Lebih Baik Kita Kasih Makanan Suplementasi Atau Tambahan Makanan Ini Juga Gak Harus Kayak Begini Bisa Sayur Atau Buah Yang Gak Beracun Beri Sopot Dan Selalu Pastiin Kalau Kalian Ngasih Sayur Atau Buah Cuci Sama Kupas Dulu Sayur Atau Buah Karena Biasanya Kalau Sayur Atau Buah Yang Organik Kan Banyak Pesticida Ini Bisa Bikin Sopot Mati Juga Atau Keracunan Bahkan Yang Organik Pun Gue Sarannya Lebih Baik Kalian Cuci Aja Atau Bilas Jadi Lebih Aman Karena Kan Juga Ada Pesticida Organik Yang Isopot Cuma Kalau Gue Juga Gak Usah Harus Dibikin Agar Gitu Sih Kalian Cuma Tinggal Tuang Aja Bubuk Ini Ke Isopot Dan Gak Ada Masalah Dia Tetap Makan Ini Benar Benar Udah Diformulasi Buat Punya Banyak Nutrisi Buat Isop Dan Bagus Sih Setiap Makasih Makan Isop Cepet Kelembang Biak Kalian Bisa Pakai Ripensi Superfood Morlingwood Atau Juga Ada Satu Lagi Macem Namanya Ripensi Buck Burger Yang Biasanya Dipakai Buat Gat Serangga Kalian Juga Bisa Pakai Itu Dan Ini Adalah Makan Utama Yang Gue Rekomendasi Karena Abisnya Juga Lama Banget Dan Sehat Ini Bagus Makan Selanjutnya Bisa Gue Kategori Ini Ada Tiga Macem Ada Udang Kering Ada Pelet Pelet Dan Juga Ada Ikan Teriring Nah Makanan-makanan Ini Gue Kategori In Sebagai Kategori Protein Dimana Isopot Ini Gue Berkembang Biak Terutama Buat Spesies Porcelio Mereka Suka Bukan Protein Jadi Pertumbuhan Badan Mereka Lebih Cepet Sama Kayak Manusia Kurang Lebih Protein Kan Ngebantu Ganti Sel-sel Rosak Bikin Pertumbuhan Sel-sel Dalam Tubuh Lebih Cepet Jadi Mereka Tumbuh Lebih Sehat Lebih Cepet Juga Kalian Bisa Pake Sumber Protein Ini Dari Macem Macem Ini Kayak Udang Kering Pelet Pelet Reptil Atau Mungkin Pelet Tanjing Sih Gue Bum Tau Ya Bum Bisa Rekomendasi Juga Karena Bum Nyoba Dan Ya Menurut Gue Pelet Mazur Ini Juga Bagus Karena Kalau Kalian Lihat Konten Protein Nya Nih Necrot Protein Kurang Lebih Minimal 20% Kalau Bisa Lebih Tinggi Juga Gak Masalah Karena Bagus Dan Isopot Bisa Ngatur Mereka Mau Makan Apa Kebutuhan Utama Mereka Apa Terus Satu Lagi Ikan Tergi Ya Yang Tadi Pastiin Ya Kalau Kalian Ngasih Makanan Makanan Tambahan Kayak Udang Kering Atau Ikan Kering Juga Pastiin Gak Dikasih Tambahan Kayak Bermasalah Sama Sodium Atau Garam Garam Terlalu Tinggi Pastiin Makanan Yang Ada Suplementasi Makanan Yang Ada Ini Ya Makanan Apa Adanya Aja Nggak Usah Ada Tambahan Tambahan Lain Buat Suplementasi Yang Paling Penting Adalah Sumber Kalsium Isopot Ini Seperti Yang Kita Ketahui Punya Exoskeleton Atau Cangkang Luar Ibaratnya Cangkang Karena Mereka Nggak Punya Inilah Yang Bikin Mereka Harus Punya Cangkang Yang Kuat Jadi Mereka Bisa Melindungi Diri Mereka Dan Cangkang Ini Eh Kalsium Ini Berfungsi Untuk Menjaga Kondisi Tubuh Agar Tak Optimal Karena Seperti Kalsium Juga Pada Manusia Ini Kan Juga Pake Buat Memperpot Tubuh Jadi Isopot Yang Biasanya Memperkembang Biak Atau Yang Udah Dekas Bakal Makanin Banyak Macem Sumber Kalsium Buat Ngedukung Pertumbuhan Dan Perkembang Biakan Mereka Untuk Sumber Kalsium Sendiri Ada Banyak Macem Kalian Bisa Pake Tulang Sotong Seperti Yang Gue Pake Disini Ini Sumber Kalsium Yang Kayaknya Lumayan Gampang Dicari Karena Banyak Juga Tulang Sotong Dipake Buat Sumber Kalsium Di Reptil Hewan 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 Lain Kalian Isinya Kalsium Karbonat Biasa Dari Tulang Disini Kalian Bisa Pake Ini Kalian Juga Bisa Pake Satu Lagi Yang Paling Gampang Lagi Cangkang Telor Biasa Kalian Bisa Pake Cangkang Telor Kalian Makan Telor Hal Lain Kalian Bisa Pake Cangkang Telor Terus Kalian Bener Ancur Hancur 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 Jadi Bubuk Dan Nanti Isoput Bakal Makan Ini Perhatikan Juga Kalau Cangkang Telor Jangan Ada Tambah Macem Macem Cuci Duduk Jadi Bisa Bersih Teman Teman Satu Lagi Kalau Misalnya Kalian Mau Sumber Kalsium Yang Lain Kalian Bisa Pake Kalsium Karbonat Yang Buat Manusia Bener Bener Isinya Cuma Kalsium Karbonat Bubuk Aja Gak Apa Apa Lagi Cuma Itu Buat Sultan Kalau Kalian Sultannya Kalian Pake Bodo Amat Gak Apa Karena Sama Bagus Cuman Kalau Kalian Kayak Gua Ataupun Orang Orang Biasa Yang Mengasih Isoput Kalsium Tapi Dengan Harga Yang Cukup Terjangka Kalian Bisa Pakai Cangkang Telor Yang Kayak Tadi Kalau Engga Tinggal Pakai Aja Tulang Sotong Ini Karena Sama Bagus Dan Sama Aja Isinya Dan Kandungan Nutrisi Yang Ada Nah Tadi Kita Sudah Bahaskan Kurang Lebih Tentang Isoput Itu Apa Sekarang Gua Kasih Unjuk Aja Beberapa Macem Spesies Isoput Yang Ada Dan Semoga Kalian Bisa Tertarik Semoga Video Ini Bisa Ngebantu Dan Bikin Kalian Lebih Paham Lagi Tentang Isoput Itu Apa Karena Isoput Ini Banyak Yang Masih Miliar Itulah Buat Teman Teman Yang Mau Cari Tau Lebih Lanjut Lagi Tentang Isoput Dan Mungkin Mau Tanya Tanya Tentang Hal Lebih Lanjut Tentang Isoput Ini Cement Spesies Apa Dan Jelask Perkembang Bikin Gimana Kalian Bisa Langsung Cek Social Media Gua Ada Di Instagram At Creations Creatures ID Di TikTok Juga At Creations Creatures ID Sama Dan Semoga Video Kali Bisa Ngebantu Subscribe Kalau Kalian Ngerasa Kebantu Dan Pengen Lihat Konten Gua Belanjut Komen Kalau Kalian Mau Tanya Atau Mungkin Mau Sharing Pengalaman Kalian Tentang Isoput Secara Kelanjutan Oke Thank you Teman Teman Udah Nonton Video Ini See you On The Next Video Bye Stay Live